Intro Coba dulu nih pastanya nih guys Kita makannya gak pake sumpit guys Kita pake garpu biar kayak orang Itali Oke Nonton Setelah tangan buat kalian Bismillah Rasanya Ayo guys Guys Nah yang udah nonton episode gue jalan-jalan Keliling Eropa pasti tau gue beli Keju di Belanda nih guys Nah di episode kali ini gue putuskan untuk mengolah Keju tersebut guys Ini dia Ini yang paling unik diantara kejunya guys Warnanya merah Kokil banget gak tuh Ini bener-bener made in Holland ya Bikin Belanda Tuh guys ini keju Warnanya merah Dan pas gue nyoba kemarin Enak sih ada sensasi kayak rasa chili-chilinya gitu guys Nah ini gue mau bikin pasta carbonara Kejunya gue pakein keju yang gini nih guys Ini tuh Cochise Red Pesto Nah ini jadi dari keju sapi Cuma warnanya merah oke Nah ini dia guys Bahan-bahannya udah gue siapin Ini ada pasta Spaghetti Terus ada jamur juga Dan ini nih guys Yang penting kalo kalian masak Carbonara Daging Nah ini tuh daging asap Dan ini tuh daging sapi ya Beef bacon Ingat Beef bacon Jadi ini tuh daging sapi Yang berlemak Soalnya kita bakal ngambil Lemak-lemak dari si Beef baconnya ini guys Dan ada aroma-aroma smoky Yang bikin carbonara itu lebih enak Tapi sebelum gue Mempersiapkan semuanya nih guys Gue pengen ngenalin sesuatu nih Ini sebagai pendamping gue makan Pasta carbonara Ini nih guys Kondok dari Korinus Ini tuh kondok yang sudah Dalam kemasan Dan kalian gak perlu repot lagi Buat bikin adonannya Soalnya ini udah Langsung jadi Dan ada Ininya Ada sticknya juga Dan ini bisa langsung Kalian goreng Kalian microwave Atau kalian air fryer Nah ini dia guys Jadi itu ada 3 varian Kondok Ada yang mozzarella Kondok Ada yang Cheese and fish cake Kondok Terus ada juga Potato and cheese Kondok Disini karena minyak goreng Lagi mahal Jadi kita putuskan Untuk air fryer aja guys Nah ini langsung aja nih guys Kita air fryer Simple banget nih Tinggal kalian buka Tuh Nih Udah jadi Ini tinggal diangetin aja sih Tinggal kalian buka seperti ini Kondok dari Korinus Langsung ambil deh Nah ini sudah lengkap Dengan sticknya sekalian Jadi ini bakalan Gue bikin Agak banyak Biar nanti tim gue juga bisa nyobain guys Ini yang Potato and cheese kondok tuh Uh kalian liat nih Kentangnya Uh jadi kayak ini ya Kayak palunya Kaido Ini simple Tinggal kita air fryer aja Nah jadi kalau kalian pakai microwave Ini cuma butuh 1 menit aja nih guys Tapi kalau kalian pakai penggorengan Di deep fry Atau di air fryer Itu butuh sekitar 10 menit Simple kan Gak lama lah 10 menit mah Oke langsung aja kita air fryer ya Nah karena si kondok ini masih dalam Kadun beku guys Gue biarin dia tuh Di frost sebentar Habis itu baru kita air fryer Nah gue taruh disana Biar dia Nanti Agak sedikit cool down Jadi biar Matengnya tuh bagus guys Soalnya kalau misalkan dia beku Kalian air fryer Luarnya tuh mateng Dalamnya masih beku guys Sembari kita menunggu dia cool down Kita bikin pasta carbonara guys Oke Nah pertama-tama kita bakalan Wait Potong-potong dulu nih guys Kita slice-slice dulu di beef baconnya Oke ini kayaknya short plate ya Diasepin pakai kayu apple Kita lihat pisaunya agak tumpul Oke guys kita udah ganti pisau Ini bertajem nih Sip Sudah guys Nah Sebenernya sih kalau misalkan Kalian bikin satu porsi aja Itu gak perlu sebanyaknya di daging Cuman karena Kalian tau kan porsi gue gak mungkin sedikit Jadi gue Pakai agak banyak adil Oke Sekarang kita slice jamur Nah sebenernya di resep aslinya Juga gak perlu ada jamur Cuman ya karena Biar kenyang aja ya Jadi Biar banyak toppingnya Jadi gue tambahin jamur guys Easy Sangat easy Untuk bikin Oke Bisa kalian Cetek dulu Biar Nah kalian bebas Pakai jamur apa aja ya guys ya Gue pakai champinon ini Karena Yang mudah didapat Sip Nice Oke sekarang kita taruh disini Nah sekarang kita rebus air guys Sampai mendidih Nah ini mendidihnya agak lama juga nih Oke Nah sembari kita menunggu air mendidih Kita pecahin telur guys Kita ambil kuningnya aja Easy banget Kita bolak-balik gini aja guys Simple Ada cara yang lebih gampang sih Pakai tangan kalian Cuman Gue tidak mau tangan gue itu agak-agak lingket-lingket Jadi kita pakai cara tradisional aja Oke Satu Nah jadi masak karbunerai itu begini guys Dua Tiga Enam biji guys Oh iya bener-bener yang terakhir ini Gue mau pakai putihnya sekalian Sip Ini bisa kita pakai Nah ini kalau gue mau nge-gym Nah gue bakalan makan putih telur ini Digorek pastinya Jangan dimakan bentak gila lu ya Nah sekarang Kita Siapkan parutan Nah sekarang kita unboxing ini guys Keju dari Belanda Langinya gurih banget Ini dia guys Gila Keju dari Belanda Nah ini langsung kita buka kulitnya ya Gak ada kulitnya nih guys Ini tuh aromanya kayak Aroma pepperoni Rasa ada rempah-rempah itali juga nih Ini pasti bakalan cocok banget nih Kita coba dikit ya Waktu gue udah pernah coba sih Cuman masih Penasaran lagi Hmm Keju banget ya Cuman ada sensasi rasa pepperoni gitu loh Udah mencoba gak? Udah penasaran Nih Ada rasa pepperoni gitu ya Jadi Ini nih guys Sedikit informasi nih Keju Belanda emang terkenal Enak guys Baunya tuangi Berbeda dengan keju Perancis Keju Perancis kan cenderung kebau Pokoknya baunya nyengat Yang kurang gimana gitu rasanya ya Nah bagi orang Perancis Keju Belanda ini keju banci Kata dia guys Soalnya dia tuh Enak gitu aja gitu loh Bagi gue mah Gue lebih suka keju Belanda Soalnya keju Belanda cocok dengan lidah Indonesia Ada juga yang jadi straffle Yaudah nonton vlognya sih Pasti tau sih Kalo yang belum nonton Bisa nonton disini Nanti keluar nih Pop upnya disini Kalian klik aja disitu Itu gue nge-review keju keju di Belanda Oke Yuk Sekarang kita parut Eh kok disitu sih Oke disini guys Kita parut guys Beuh Ini bakalan Bahaya sih bentukan karbonara ini guys Sip Sudah Nice Dan sekarang langsung kita aduk-aduk Bersama dengan telurnya Jangan lupa black pepper guys Dan sedikit garam Sip Duk lagi Itu warnanya guys Kalian bisa lihat sendiri nih Cep rasa ya Strong banget ya kejunya ya Jangan lupa kita tambahin sedikit kaldu sapi Dan kelar Nah ini tuh Jadi si telurnya ini Masih aja dalam bentuk mentah guys Soalnya nanti bakalan sedikit matang Bakalan matang juga Pakai Si panas dari Si pastanya yang udah kita rebus nanti Kan Habis kita rebus Langsung kita cempur disini Jadi dia Masih ada panasnya Jadi itu yang bikin Si telurnya sedikit masak guys Jadi kayak setengah matang Dan Memberikan sensasi creamy Creamy Oke Kita tengkelin lagi kompornya Wait guys Kita skip dulu Proses perebusan Kita tumis Si Beef bacon Dan mushroom ini dulu guys Oke Nah kita nyalakan kompor guys Disini sudah ada wajan Buat menumis Si beef baconnya ini Kita pakai minyak zaitun Hop Nah soalnya nanti si Daging ini juga mengeluarkan minyak guys Oke Nah sekarang kita tumis Ini guys Semuanya Kita tumis sampai dia Mengeluarkan minyak ya Jangan lupa si Mushroomnya juga Jangan lupa kita kasih Black pepper Nah ini gak perlu kita kasih garam lagi Soalnya ini udah kita kasih garam tadi Jadi biar dia gak keasinan Dan si daging beef baconnya ini juga Udah asin Soalnya dia dibumbui Baru Di asepin Oke sudah bisa kita matikan Ini langsung kita pindahin Kesini guys Bukan aduk-aduk lagi Sekalian sama minyak-minyaknya ya Gila Bangibat Nah sekarang kita pindahkan lagi Kesini Biar dia in frame Dari kompor Oke Ini pasta spaghetti ya Biasa Sip Ini kita rebus Kurang lebih sekitar 10 menit guys Pasang timer Jangan lupa Masak harus ada timer Nah Ini sudah kita rebus Nah sekarang kita langsung Nge-air fryer si Kondok dari Korinus ini 10 menit oke Langsung Mulai Oke sekarang kita matikan api Nah kita cek lagi Apakah sudah al dente Sesuai yang kita mau Nice Nah ini langsung saja Kita masukin ke sini guys Dalam keadaan masih panas Biar si keju-keju itu meleleh guys Sudah Sekarang kita aduk lagi Kita ratakan Oke cek gak sih waginya Waduh Mulai jadi Bologna sih warnanya ya Nah itu udah kelar guys Oke Nah kita biarkan dulu Ini kita aduk-aduk lagi Biar merata Kalau misalkan Kalian rasa kejunya kurang Bisa kalian tambah lagi Penyelesa kreatif kalian lah Sekarang kita icip rasanya guys Sudah pas Bismillah Sudah pas Cuma kurang garam sedikit lagi Dan kaldu bubuk Soalnya si keju Belanda ini Gak setajam keju yang biasa di Carbonara loh guys Makanya kita butuh tambahin garam lagi Sip Sekarang kita taruh di piring guys Nice 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 Brutal Biar gak rugi Kita ambil juga guys Jangan sampai ada yang rugi Jauh nih keju ini Dari Belanda nih Kalau kurang keju Kita tambahin lagi guys Sip Oke Dan terakhir Sentuhan terakhir Potongan parsley guys Sip Buf Cantik gak tuh Ini tuh bener-bener membingungkan guys Ini tuh pasta Carbonara Tapi warnanya merah Ini tuh bukan pasta Bolognese Oke Deril Carbonara Pakai keju Merah dari Belanda Enjoy Ini orang Itali Mau sini Lihat gue nih Pakai kejunya ginian Dan sekarang kita ambil kondoknya guys Nah ini biar dicicip sama tim gue guys Ini dia sudah jadi Ops Satu lagi kurang guys Nah Apalah arti kondok tanpa saus Pasta Carbonara merah Pakai keju dari Belanda Dan kondok Instant dari Corino Sudah jadi guys Oke Bintu shot Habis itu kita langsung ke Studio Makan Oke guys Kita ada di Studio Makan Langsung aja kita mulai makan Kita baca dua Baca dua Dimulai Amin Oke guys Langsung Kita lahap Nah Kita makannya gak pake sumpit guys Kita pake garpu Biar kayak orang Itali Oke Coba dulu ini pastanya nih guys Nah Makan deket-deket Bintir begini guys Ini Event pertama buat kalian Pasta Carbonara merah Bukan burunais Mantap Mantap Bismillah Oh 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 Insya Allah Pastanya al dente Gurih Ada smoky Terus kejunya creamy guys Tidak terlalu strong ya Gak seperti Parmesan Tapi ini cukup creamy Cukup gurih lah Makanya tadi gue tambahin lagi pake garam Berlebih berasa gurih ya guys Pokoknya ini pas banget Lagi nih Bismillah Ini karena diolah ini ya Secara gini Gak dimakan utuh langsung gitu aja Jadi gue udah tidak merasakan rasa pepperoni nya lagi guys Yang gue rasakan creamy dari cheese nya dan gurih Ditambah dengan si smoky Dan nikmat dari si beef bacon ini Nah sekarang kita nikmatin corn dog ini guys Nah Itu tambah buat kalian Bismillah Ri Ban Hmm 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 Nah yang gue makan ini yang rasa odeng cheese guys Gak ada rasa odeng-odeng gitu Coba pastanya kita pakai ini Mana rasanya ya? Nah guys Bismillah Kembali lagi Bismillah Hmm Mankah juga sih Hmm Kondoknya di luarnya gajah Kondoknya di luarnya gajah Garing, dalmi lembut, cheesy Nah yang odeng tadi ada sesuasi rasa ikan guys Kok ini cocok banget buat temen makan, ngemil, atau kalian makan ini aja sih gue rasa udah cukup kenyang sih Soalnya kan ada tepung juga, tepung itu bikin kenyang Apalagi ini yang ada kentang nih guys, double carbo dan cocok lah sebagai makanan utama juga Oke Oke Kita balik lagi ke pastanya guys Hmm Tuh daging banyak tuh Hmm 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 Lanjut guys, Bismillah Gila masih panas banget tuh Hmm 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati